Halo semuanya teman-teman radiologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap stay di rumah. Dan jangan lupa untuk belajar radiologi hari ini. Pada hari ini, ibu akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah komputer radiologi, yaitu mengenai penggolongan komputer. Penggolongan komputer dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu berdasarkan data yang diolah. Pada data yang diolah, ada komputer analog. Komputer analog digunakan untuk data yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Dan datanya bukan merupakan data angka, tetapi dalam bentuk fisik. Contohnya seperti pada arus listrik, temperatur, kecepatan, dan tekanan. Untuk outputnya sendiri atau keluarannya berupa pengaturan, pengontrolan mesin, grafik, atau dalam bentuk daya. Contohnya yang bisa kita lihat yaitu pada pengukuran dan jantung, pada pengaturan temperatur suatu alat, contohnya alat kebakaran, pada speedometer, amperometer, dan juga pada voltmeter. Ada nih keuntungan versus kerugian dari penggunaan komputer analog. Kalau kita menggunakan komputer analog, ada beberapa keuntungannya. Contohnya yaitu mampu menerima data dalam besaran fisik. Dan juga dapat mengukur secara langsung data tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu seperti pada komputer digital. Dan juga dapat lebih cepat dibandingkan dengan komputer digital. Tetapi di samping itu ada kerugiannya, yaitu terletak pada faktor ketepatannya. Karena pada komputer digital lebih tepat dibandingkan komputer analog. Dan juga komputer analog hanya bisa menilai analogi saja. Sehingga ada faktor pengaburan ketidaktepatan, khususnya bila data yang diolah membutuhkan akurasi. Dan juga penggunaan komputer analog harus membutuhkan daya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu komputer digital. Pada komputer digital, data dalam bentuk angka atau huruf. Dapat digunakan untuk aplikasi bisnis dan juga aplikasi teknik. Contoh dari komputer digital yaitu yang bisa kita lihat sehari-hari yaitu komputer personal atau PC. Yang biasa digunakan teman-teman semuanya seperti laptop dan juga kalkulator timbangan berat badan digital. Keunggulan penggunaan komputer digital yaitu dapat memproses data lebih tepat dibandingkan dengan komputer analog. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dalam proses. Dapat juga melakukan operasi logika yaitu operasi yang membandingkan dua nilai dan menentukan hasilnya. Yaitu dengan membandingkan elemen nilai yang satu lebih kecil atau lebih besar dan sebagainya. Kemudian pada komputer digital, data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi lagi atau kita bisa menghapusnya. Keluaran dari komputer digital atau outputnya yaitu dapat berupa angka, huruf, grafis, maupun gambar. Yang terakhir yaitu komputer hybrid. Digunakan untuk aplikasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Komputer hybrid ini yaitu mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat daripada komputer digital dan juga lebih cepat dan tepat dibandingkan komputer analog. Komputer hybrid ini merupakan kombinasi dari dua komputer yang sudah saya jelaskan tadi yaitu komputer analog dan juga komputer digital. Contohnya biasanya banyak digunakan pada komputer-komputer di rumah sakit, contohnya pada komputer bidang diagnostik, radiologi, pada MRI, CT scan, USG, kemudian CRDR itu adalah contoh dari komputer hybrid. Juga bisa digunakan pada mesin-mesin robot yang sudah terkomputerisasi. Sudut pandang selanjutnya yaitu berdasarkan penggunaannya. Yaitu ada dua, special purpose komputer dan general purpose komputer. Untuk yang special yaitu dirancang untuk menyelesaikan masalah khusus. Contohnya berupa satu masalah saja, tidak bisa masalah yang banyak. Dan program komputer pada special purpose komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan di dalam komputernya. Biasanya special purpose komputer itu merupakan komputer analog. Sedangkan general purpose komputer dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dengan menggunakan program-program atau software yang bermacam-macam untuk menyelesaikan jenis masalah yang berbeda-beda pula. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan special purpose karena harus menyelesaikan berbagai masalah. Namun pada generasi ketiga komputer makin meningkat kecepatannya. Biasanya general purpose komputer itu berupa komputer digital. Selanjutnya yaitu berdasarkan skala kemampuannya. Ada yang namanya small scale komputer. Komputer yang berskala kecil yaitu merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah yang kecil. Pada small scale komputer, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer yang desktop atau komputer pribadi atau personal computer yang biasa teman-teman pakai. Dan umumnya digunakan oleh satu orang saja pada satu saat dan memiliki bentuk yang lebih ringkas dibandingkan jenis-jenis yang lainnya. Selanjutnya setelah yang small ada medium scale komputer yaitu komputer untuk skala menengah. Pada medium scale komputer, bentuknya itu medium scale dari bentuk mainframe komputer. Jadi lebih medium ya dari mainframenya komputer. Bersifat multi-user. Kemudian pada medium scale ini memiliki ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya dan biasa digunakan sebagai komunikasi data. Pusat komputer biasanya menggunakan medium komputer dan terminal-terminal dapat menggunakan mikro komputer atau mini komputer. Jadi kalau mikro komputer itu sendiri disebut juga personal komputer atau desktop komputer. Jadi yang small tadi bisa kita katakan mikro komputer. Biasanya untuk yang mikro komputer itu sendiri ukurannya memorinya masih kecil yaitu main memorinya sekitar 16 kbit nih sampai lebih dari 1 megabit. Kemudian untuk yang mini komputer itu biasanya digolongkan menjadi mini komputer, midi mini komputer, maksi mini komputer, dan super mini komputer tergantung dari kemampuannya. Ukurannya lebih besar nih daripada mikro yaitu sekitar 4 megabits sampai lebih dari 128 megabits. Jadi mini ini sudah mulai bisa bersifat multi-user. Yang selanjutnya adalah large scale computer yaitu komputer dengan berskala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Jadi tadi yang medium itu lebih kecil ya daripada large scale makanya biasanya yang medium itu kita akan namakan medium mainframe komputer. Kalau komputer mainframe sendiri yaitu komputer yang besar, kemudian komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan yang sangat besar karena ditujukan untuk banyak pemakai. Yaitu untuk multi-user sampai ribuan terminal. Pada mainframe ini menggunakan beberapa program atau software dalam waktu yang bersamaan atau kita sebut multitasking. Dan terdiri dari satu mesin yang dihubungkan ke banyak terminal. Oke sekian penjelasan saya mengenai penggolongan komputer. Apabila ada pertanyaan untuk mahasiswa UMP bisa ditanyakan di chatroom onclass. Atau bisa juga buat teman-teman yang lain bisa komentar di channel youtube ini. Terima kasih telah menonton!